Intro Kapolda Metro Jaya Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edy Pramono Dampingi oleh Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus Dan Ruasda Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Budi Wijanarko Kesempatan kali ini Polda Metro Jaya menggelar press release akhir tahun di Balai Dung Pertemuan Polda Metro Jaya Dalam kesempatannya Komjen Pol Gatot Edy menerangkan kepada media Akan keberhasilan yang diraih oleh anggota kepolisian Polda Metro Jaya selama tahun 2019 Dan keberhasilannya itu dirangkum dalam Kaleidoskop Polda Metro Jaya Mulai dari Januari 2019 hingga akhir Desember 2019 Dalam penutupan kegiatan di gedung BPMJ Gatot sempat menyampaikan akan rewards and punishment yang akan diterima oleh anggotanya Kegiatan dilanjutkan dengan rilis hasil tindak kejahatan wilayah Polda Metro Jaya di halaman gedung BPMJ Kegiatan itu meliputi seluruh tindak kriminal yang terjadi di wilayah Polda Metro Jaya Gatot menerangkan untuk tindak kriminal yang tinggi terdapat di wilayah Kabupaten Bekasi Nah kalau kita lihat secara keseluruhan hasilnya Ganja itu sebanyak 746,87 kilogram Nih rekan-rekan tadi bisa lihat Kemudian sabu sebanyak 26,28 kilogram Ekstasi sebanyak 6.528 butir Heroin 4,5 kilogram Heroin yang 4,5 ini cukup besar Ini kita lagi dalami jaringannya Oleh Pak Direktur Narkoba Kemudian ada heavy pipe sebanyak 704 butir Dan ketamin 2,57 gram Keseluruhannya ini tersangkanya sebanyak 47 orang tersangka Dari Jakarta Muhammad Iqbal Tri Brata TV Salam Tri Brata Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih